Di rata barat, di distriknya ini, ini kota tua, ini di Jalan Kejamada dan saya di sini, ini kecilan, ini di Jalan Kemenangan, ini jelasnya, jadi apakah di sini, di Glodok di sini ini, ini jalan yang meneruk kalau ke situ, kalau ke sini ya lagi itu ke Jalan Kejamada dan di Glodok, ini di Glodok, ini pasar yang biasanya yang Awalnya bisa dikenal dengan peta sembilan, ini Glodok ya, bilang dia ini berulang dunia, pelatulannya Nah, seromena yang saya angkat itu bahasa pelaku budaya ini, pendekatan saya ke proyek ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana isu sosial bisa membentuk ruang asiatur Dan dampaknya ke keruangan yang tertentu itu Jadi, di sepanjang skrip yang tadi saya lewatin ini, yang distingue itu bukan soal sosialitinya, tetapi tentang dialek Jadi, ketika saya menelusuri skrip itu, menelusuri skrip pemenangan ini Yang distingue itu sebenarnya ini, jadi ada enam dialek yang saya tangkap, enam dialek ini tuh justru yang sangat, dia tuh sebagai ini, urban character dan spesialit Jadi, tanpa adanya dialek ini, kita gak tau kalau kita dari kawasan Tercingan, jadi dia begitu Jadi, kemudian setelah itu, saya mencari data, terus menemukan kalau disini presiden Tercingan ini sebenarnya terbagi jadi dua Ada kalangan tua dan kalangan muda Nah, jadi yang generasi tua ini mengerti, masih bisa mengerti dialek itu berbagai macam dialek Terus, mereka masih bisa mau pro, jadi kalau misalnya ada pelanggan yang membeli barang disitu, mereka masih bisa berkomunikasi dengan dialek itu Sebagian cuma bisa mengerti, dan generasi mudanya itu yang parah, mereka benar-benar gak ngerti sama sekali Jadi, 90% di kalangan muda itu udah benar-benar gak ngerti biar itu apa Terus, tapi setelah saya survei dan setelah saya interview, ternyata presa punya keinginan untuk belajar Jadi, terjadi adanya tiap generasi tua dan muda Yang saya disayangkan itu sebenarnya cuma berpotensi untuk pengkayaan historis kotanya sendiri Jadi, secara urban, kalau misalnya awasan itu sudah kehilangan ciri khasnya itu, jadi itu selanjutnya di ala dunia Ya, kota itu hanya artefak fisik, yang penennya dia cuma artefak fisik Cuma ada bangunan cinanya, bangunan kunonya, segala macam Tapi, ambience yang ada di situ, dan untuk bahasa, dan untuk suara itu sudah hilang Jadi, tujuan dari proyek saya ini sebenarnya untuk mempresearch, untuk mempresearch kembali Jadi, bagaimana kota itu bisa hidup dengan adanya uang-uang yang tercipta oleh bahasa ini Nah, jadi program utamanya itu direct survival sama landscape reinforcement Jadi, kalau landscape reinforcement itu, saya tetap dimakan ke moving lantern port Terus, direct survival itu, ntar ada local radio station yang menghadirkan berita, terus kata-kataan itu dalam bentuk Eh, dalam bahasa-bahasa-bahasa itu Terus, ada mini-theater, misalnya ada pembentasan, misalnya Harry Potter, tapi dalam bahasa Hawkeer, misalnya Atau, misalnya John Forest Gump, tapi dalam bahasa Hawkeer Nah, terus juga, direct survival itu juga diimplementasikan untuk dipanggil lantern port Ini kurang lebih Jadi, ini mungkin lantern portnya, ini Ini, jadi lampion Ini, itu dia lampion, terus bisa diguni Ini, dihubungi secara sementara Jadi, sistemnya kayak cable car, ini bisa bergerak Kemudian, ini bangunan pendukung, ini pendayaan survival Di sini, ada mini-theater di sini Ini telada untuk nonton Sekarang, sekalian membentuk sebuah ini sebaikan yang sangat kurang di daerah ini Kemudian, untuk naik lantern port ini Di sini ada, ada station-nya Terus, nah ini, perang lebih gambaran masanya Ini ada video, cuman tidak berhasil di sini, sorry ya Terus, ya ini pembentukan masanya Jadi, ini analis pembentukan masa Ini, jalan di pemenangan Jalan di pemenangan itu, atau yang biasa kita kenal jalan 9 Jadi, ini semua pasar Ini, ini semua itu rupo, asar Terus, sangat teramat padat ketika siang hari Karena aktivitas utama itu perdagangan Terus, reinforcement Saya mau menambahkan suatu program yang bisa me-reinforce, memperkuat suara-suara yang terbentuk di kemenangan strip ini Jadi, untuk memperkuat itu, saya mesti menarik supaya orang banyak dong berbicara Bahasa di atas itu Tapi, untuk berbicara itu kan, untuk berbicara orang butuh untuk berkumpul Untuk berkumpul, orang butuh space Masalahnya, sangat susah untuk membentuk space yang sudah sempit di strip ini Jadi, saya manfaatkan lampionnya ini Jadi, di existing-nya itu Di sepanjang strip ini, banyak sekali lampion-lampion yang mereka panggang itu untuk memperkuat identitas kecinanya itu Kalau existing-nya sebenarnya untuk dekorasi Nah, malamnya itu untuk dekorasi dan untuk lighting Nah, saya manfaatkan Saya tambahkan yang dari moving engine focus Jadi, dari hasil analisa saya itu Salaam yang tercipta di strip ini Itu random Pertama, kenapa random? Karena, selama ini kan tercipta dari orang yang jarang di sepanjang kemenangan strip ini Nah, kalau ada orang, ya ada orang yang kebetulan berbicara di online itu, ya ada suaranya itu Kalau nggak ada, ya nggak ada Jadi, sangat random Ya, random itu membawa kita ke flexible Jadi, gelombung space yang tercipta itu kan sangat flexible dirinya Orang bergila kemana, dia kemana gelombung space-nya Itu sangat mobile gitu Itu social group Nah, social group itu maksudnya Dia ada, space-nya ada Kalau ada yang berkumpul Kalau ada sekelompok sosial Misalnya gini Saya orang Hokkien Terus Martin juga orang Hokkien Dan saya bertemu Dan tercipta dong gelombung space yang penting Ada itu Nah, jadi Martinnya berlumah Itu kan Ini masing-nya Ini masing-nya Ini masing-nya Ini masing-nya untuk Latin block-nya Nah, ini masing-nya untuk Bagaimana pendukungnya tadi Jadi Ada Ada satu tanah Ada satu lot kosong disitu Perimeternya itu semua Rupal jaman dulu Rupal Cina gitu kan Nah Lot kosongnya itu Saya kasih Masa basic-nya itu Tipologinya Tipologinya itu Rupal Cina Tanya dulu Jadi Masih yang pakai Atop yang Angular itu Cuman saya simplify Saya sederhanakan Seperti ini Kemudian Saya dorong Sebagian masanya itu Kemudian Sehingga Terbentuk Inner port Ya Jadi Ini salah satu Ciri khas dari Articator Cina Nah Pasadnya itu Saya tinggalin Jadi Jadi Pasadnya itu Tetap Pasad Pasad ini tetap Dari sini Pasadnya tetap Pasadnya aja Ini mendorong Sehingga ini ada Inner port Nah Pasadnya ini Dengan tujuan Untuk mereflesikan Conteks Supaya Desain ini Bisa itu konteksual Dengan Setelah Dengan Saya kasih Ini terbuat dari Cermin Jadi Pasadnya itu Kayak satu bidang Cermin Terus dibolongin Untuk menentuk entrance Entrance Seperti game Untuk di Articator Cina Kemudian Ini di Swamping down Terlantai ini Diswalking down Untuk menentuk Teribun Untuk Kita duduk Terus Nonton Mini theater Sini itu Terus Ya Akhirnya terbaik Jadi, local registration-nya di sini, yang ada green wall ini, and the registration di sini, di sini di atas di bawah, sisanya itu, basement-nya itu untuk service, untuk service para umum, terus gudang, terus rome operator. Kemudian, ini detailnya, detail secara konsepsual, untuk lain tempat yang terbentuk, Jadi, ada tiga macam, ada Lenten Grad, dan Lenten Grad itu cuma pembion, terbuat dari PVC yang semi-transparan, terus ada pengkait-nya, terus ada speaker. Nah, ini speaker-nya itu semua terbukung ke Nova Radio Station. Kemudian, ada Lenten O, Lenten O itu cuma pembion-nya, bedanya sama Lenten Grad, ukurannya lebih kecil, terus nggak ada speaker. Terus, Lenten Port. Nah, Lenten Port ini yang bisa dikuni, yang bisa dijadikan kayak kabel karitum. Jadi, ini aktivitas link-nya, dari sini. Ini strip, strip tempat orang di jalan. Oke. Kemudian, masuk ke gelombong space yang bangunan berbungu tadi. Jadi, kita bisa gathering, bisa relaxing. Terus, terhubung ke ini theater. Jadi, scene is believing. Jadi, ini lebih ke bagaimana menstimulasi sense. Terus, naik sekarang ke Lenten Port. Jadi, orang bisa gathering, bisa relaxing. Terus, dari Lenten Port ini, terhubung ke strip yang tadi lagi. Jadi, hearing di sini. Jadi, ini, ini tuh yang sebenarnya yang komen tersebut. Sebaik namanya di strip itu. Nah, ini kurang lebih programming-nya. Zoninya seperti ini. Jadi, ini strip yang tadi saya ceritakan, strip. Jadi, ini yang terbentuk. Seperti di sini. Ini pengguna penunggungnya. Terus, ini perfume. Terus, ini strip-nya tadi. Jadi, nantinya ini bisa bergerak di luar. Terus, ini pengguna penunggung. Terus, ini pengguna penunggung. Terus, ini tampak sampingnya. Terus, ini detail penunggungnya. Terus, ini jarak bangunan. Potongan bangunan. Ini yang servicenya itu. Ini. Ini pembentukan space yang saya ceritakan ini. Jadi, space-nya itu sangat abstract. Cuma bisa dirasakan kalau kita kesana dan kita mendengarkan suara-suara yang ditimbulkan oleh dan sempat ini. Jadi, kalau misalnya suara ini bergerak, adalah space yang berciptanya yang dinamis. Darah asal yang dinamis. Terus... Ya, promosi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.